Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tibalah kita pada cara yang ketiga Dari analisa namerik atau metode namerik Yaitu metode regula falsi Kita ingat lagi Sebelumnya kita mempelajari yaitu Metode bisection Bisection adalah dengan membagi dua batas atas dan batas bawah Cara ini punya kelemahan Yaitu diantaranya Misalkan kalau salah satu batas sudah dekat dengan yang dicari Misalkan seperti ini Dia tidak peduli Seharusnya dia langsung lari ke sini Pendek sini Tapi kalau batas bawah di sini, batas atas di sini Dia tetap saja akan membagi dua Malah justru dia lari menjauh Seharusnya dia mendekat, malah justru menjauh ke sini Nah ini akan memperlambat proses Ada satu cara yang lebih cepat Yaitu regula falsi Gimana regula falsi? Kita lihat grafik berikut Diumpamakan Ada satu grafik seperti ini Nah, kita tentu akan pasang batas bawahnya dan batas atasnya Misalkan kita pasang batas bawahnya dan kemudian kita pasang lagi batas atasnya seperti ini Seperti ini Persis seperti metode B-section Kemudian Cara regula falsi adalah Menarik garis Dari sini Titik sini Menuju ke titik batas atas di sini Dari batas atas sampai batas bawah Nah, di sini kita mempunyai tiga titik Yang pertama adalah di sini Ini adalah titik batas bawah Kalau di sini saya katakan di sini adalah X1 Kemudian Di sini Adalah Y Y-nya ini bisa kita cari dengan Mengfungsikan X1 Jadi Fx1 Itu adalah Y di sini Sini saya kasih nama Sini adalah Y1 Jadi titik sini sudah diketahui Kemudian Kita Juga tahu titik di sini Ini adalah Saya kasih nama X2 Di sini adalah Y2 Maka kita punya titik Dua titik Titik sini Sama titik sini Dan kemudian kita punya satu titik lagi di sini Gimana cara mencari titik ini? Nanti kita cari persamaannya ini Akan ketemu di sini dengan Y sama dengan 0 Sini saya kasih Nama X Nah, inilah yang akan menjadi Titik bawah Yang baru Lain dengan cara B-section Dibagi dua langsung Kalau dibagi dua di sini Tapi ini dengan mencari fungsi seperti ini Maka X ini lebih mendekati Lebih dekat ke Yang dituju di sini Yang akan dicari di sini Bagaimana caranya? Yang pertama kali kita cari Adalah gradient dari Garis ini Kita lambangkan dengan M Bagaimana rumusnya gradient Y dibagi X Jadi Mencari gradient garis ini adalah Y di sini Dibagi X di sini Maka kita tahu Jarak sini Y sini Adalah Y1 min Y2 Oke Y1 min Y2 Kemudian Dibagi Kemudian Dibagi Jarak antara ini Dengan ini Kita harus konsisten Kalau ini Y1 min Y2 Sini harus X1 min X2 Kalau Y2 min Y1 Sini bisa X2 min X1 Terserah kita Hasilnya akan sama saja Oke Jadi ini kalau Y1 min Y2 Berarti di sini adalah X1 min X2 Atau bisa juga Kita Mengambil Ini Titik ini Berarti Y1 min 0 Atau Y1 saja Kemudian Dibagi X min X1 Atau yang ini yang kita ambil Bisa juga Terserah kita Jadi Sama dengan Y1 Min 0 Dibagi Kalau ini Y1 Sini X1 Dikurangi Kalau ini 0 Berarti adalah X ini X inilah yang akan kita cari Jadi dikurangi X Oke Nah Dengan tidak terasa Kita sudah mempunyai Dua persamaan Persamaan di sini Dan Persamaan di sini Kalau ada dua persamaan Maka kita bisa mencari nilai X di sini Dengan cara Ini ditindah sana Ini bisa dipindah sana Dan Seterusnya Nah Sekarang persamaan inilah yang kita perhatikan Oke Kita hapus dulu gambarnya ini Yang kita perhatikan Hanyalah Persamaan ini saja Nah Sekarang kita konsentrasi pada persamaan ini saja Sekarang Ini Saya kalikan ini Dan ini Saya kalikan Dengan ini Atau dengan kata lain Ini saya pindah ke sana Jadi naik ke atas Kalau ini saya pindah ke sana Jadi naik Jadi naik Ke atas Maka persamaan kita Jadinya Nah Jadilah persamaan kita Seperti ini Jadi Ini saya pindah ke kiri Jadi ini Ini saya pindah ke kanan Jadi ini Oke Sekarang yang kita cari itu apa Yang kita cari adalah X ini Kita akan mencari Titik X Jadi kita Mencari titik X ini Di mana Inilah yang akan menjadi batas bawah Oke Kembali ke persamaan kita Supaya ini Tinggal sendirian Maka ini kita pindah ke Kanan Y1 Min Y2 Kita pindah ke kanan Ini saya pindah ke kanan Jadinya Sebagai pembagi Atau dengan kata lain Sini dibagi dengan ini Sini juga dibagi dengan ini Akhirnya jadi seperti Ini Ini dibagi Nah Sekarang kita tinggal punya Persamaan ini X 1 Min X Nah ini kurungnya Sudah bisa kita Hilangkan ini Kurungnya ini Oke Kita turunkan sedikit Seperti ini Maka kita tinggal Penjumlahan saja Disini X1 Pindah ke sana Jadi Minus Oke Ini saya pindah ke kanan Jadi Minus Seperti ini Jadilah Tapi persamaan kita Masih minus Minus X Padahal yang kita cari adalah X Bukan minus X Maka ini kita kalikan dengan Min 1 Akhirnya jadinya Persamaan kita Yang disini Kalikan min 1 Jadi X saja Hilang minnya Kemudian Yang disebelah kanan Ini jadi plus Sedangkan yang di depan sini Jadi Minus Jadinya seperti ini Nah Jadilah seperti Ini Dengan persamaan seperti ini Kita menemukan X Yang kita Cari Oke Kita tinggal masukkan saja Sehingga Kita ketemu X Yang pertama Kita ketemu X disini Nah X ini kita jadikan Batas bawah Nanti akan Jadinya akan seperti ini Bergeser ke sini Nah Ini jadi X1 Nanti dari sini Kita tarik garis Kesana lagi Ketemu X disini Kita tarik garis lagi Lama kelamaan Akan berhimpit Dengan Nilai yang akan Kita cari Oke Kita Praktekan Dalam Excel Nah Kita sudah masuk Ke Excel Pertama kali Kita ambil Persamaannya Misalkan Persamaan yang Lalu kita Selesaikan Di metode B section Misalkan saja Persamaannya Adalah 2X Kuadrat Min 3X Min 5 Sama dengan 0 Oke Langkah kedua Kita ingat Untuk mencari X Rumusnya Seperti ini X Sama dengan Min Y1 Min 0 Atau Y1 Saja Dikalikan X1 Min X2 Dan Seterusnya Ini di buku-buku Banyak Perbedaan Ya Tapi intinya Sama Kalau kita cari Sama Nah ini Cuma kita Cuma memasang Ini saja Sudah Ini tidak berubah-rubah Rumusnya Cuma ini saja Oke Pertama kali Kita Bikin X1 X1 Disini Kemudian Disini Ada X Kemudian Disini Adalah X2 Kemudian Di sebelah Sini Ada Y1 Kemudian Y Kemudian Y2 Nah Seperti ini Sudah Kemudian Kita kasih Batas bawah Anggaplah Misalkan Min 3 Min 3 Terserah Batas atasnya Misalkan 0 Kemudian Kita tulis Rumus ini Untuk Y Jadi 2 Kali Kita ketik Sama dengan 2 Kali X1 Y1 Adalah X1 Maka Maka X1 Maka X1 Adalah Ini Kwadrat Kemudian Dikurangi 3 Kali X1 Karena X nya ini adalah X1 Kemudian Dikurangi 5 Enter kalau X nya min 3 maka Y nya 22 untuk ini kita copy saja ke kanan jadi sudah sini Y masih nilainya min 5 karena sini 0 dianggap 0 sekarang kita tulis rumus di sini yaitu dengan memakai rumus ini yaitu minus dalam kurung Y1 mana Y1 ini adalah Y1 dikalikan dalam kurung X1 min X2 X1 adalah ini min X2 X2 nya adalah di sini bisa kita klik, kita geser ke sana tutup kurung kemudian kita bagi kurung lagi kemudian kita bagi Y1 min Y2 kurung Y1 nya di sini min Y2 nya di sini baru kemudian di tambah Y1 ditambah Y1 di sini kita enter hasilnya adalah ini bagaimana bagaimana X yang sudah kita ketemukan ini kita jadikan batas bawah di sini nilainya adalah di sini kita geser ke situ nah, kemudian yang ini yang ini tetap 0 batas atasnya tetap saja 0 nah, ini kita copy ke bawahnya ini masih salah nilainya karena sini belum di copy sini di copy saja nah, sudah hasilnya akan mendekati lagi di sini tadi Y nya adalah min 2 sekarang sudah 1 mendekati nah, kemudian kita lanjutkan lagi tinggal di copy saja dari sini di copy ke bawah nah, ops ini batas atasnya lari seharusnya ini nilainya adalah 0 terus ya nah, seperti ini nah, kita lihat di sini min 1 sudah pecahan sudah mendekati nah, ini semakin mengerucut tadinya 0,2 0,009 0,03 nah, kita teruskan lagi kalau kita copy ke bawah lagi saya copy 2 supaya 0 nya tidak lari nah, akhirnya mengerucut di min 1 kita lihat min 1 sudah 0,000 ini semakin kita teruskan ke bawah semakin mengerucut di sini berarti sudah ketemu bawasannya nilai x nya adalah min 1 oke bisa dipahami sekarang kita kalau mencari atasnya yang satunya lagi kita ambil di sini nilainya adalah misalkan saja 10 batas atasnya kemudian batas bawahnya 0 10 ini kita copy ke bawahnya nah atau supaya lebih mudah tidak ngopi-ngopi kita sama dengan atas ini nanti kalau kita copy ke bawah semuanya akan berubah nah, seperti ini naga kita lihat di sini belum ketemu 0 sampai 10 larinya kita lihat begitu cepat sekali dari 0 ke sini ke sini nah, kemudian kita copy saja ke bawah akhirnya kalau kita copy terus maka akan ketemu sini semakin mengerucut semakin mengerucut nah, kita lihat ketemu 2,5 oke kenapa kok jauh? karena batas atasnya yang kita ambil terlalu jauh misalkan kita tahu di sini 2,5 kita ambil 3 saja batas atasnya 3 maka kita lihat berapa langkah sudah ketemu nah, mudah-mudahan bisa dipahami begitulah cara regulavasi nah, ini kelebihannya meskipun misalkan kita kasih ini ada 2,5 batas atasnya misalkan kita kasih 2 saja padahal ini antara 0 sama 2 tidak ada batas atas sama batas bawah tidak ada ini bisa ketemu kita ambil 2 misalkan maka tetap saja ketemu di 2,5 karena kita ingat dia meskipun batas atasnya di sini kalau ditarik 0 akan ketemu di sini juga oke inilah kelebihan dari regulavasi oke terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kesalahan dan tolong diulang-ulang lagi sampai betul-betul paham oke ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih